Intro Hati-hati dilempar piring sama istri, Pak Karena mahalnya tadi Cicilan motor belum selesai, sudah beli ini Makanya kalau di teman-teman kita terkena dengan noise, Pak Jadi bisa, memang pensel yang wapin besar akan menghilangkan noise di gambar Tapi tidak bisa menghilangkan noise di rumah, Pak Karena noise-nya akan lebih noise lagi, Pak Kecuali nanti dikasih tas, ya lebih noise-nya akan berdur segini Evert-nya yang bukan besar, 2,8 Saya jarang sekali menggunakan 2,8 Seringkali menggunakan 3,5 Kenapa? 2,8, 1,8 1,8 itu seringkali meleset Jika kita fokus di sini, jeser sedikit, neset Pak 1,8 itu tipis Kalau kita fokus di titik mata, neset sini aja udah beli, Pak Apalagi kalau neset 85 dan sebagainya Jadi gunakan 3,5 atau 3,2 itu malah lebih aman Gitu, ya Steven R. R. Cofi Kalau tahu punya 7 habits Ini anaknya yang punya book Steven R. Cofi Dia tulis smart trust dan speed of trust Ya, waktu dia berkunjung di sini Jadi head disorder itu dari sini Yang dibilang setengah badan Mau tahu seberapa? Ayo, seberapa setengah badan? Hah? Di sini? Di mana? Di sini? Di bawah tangan Dari Cataan ini upper body Kan gak mungkin tadi Bapak bilang Bahwa saya bilang segini Terus tangan saya dipotong Karena ini masuk setengah badan Jadi setengah badan itu Anda lagi Di atas dengur segitu Tergantung tangannya Nah Tangannya si media segini Jawa segini Tapi Ini masih masuk head and shoulder Ya headshot Ini headshot Hati-hati saat menggunakan headshot Ya, karena apa? Kalau kita pakai lensa Jangan lensa yang di bawah 70mm Karena kepalanya akan lebih besar Nanti akan jadi Nah lihat Jadi wah gitu ya Jadi pakainya berapa? Kali 85mm paling minim 200mm Jadi jangan kita yang maju Tapi focal pointnya yang maju Ya Lensanya yang maju Jangan kita yang maju Karena kalau kita yang maju Akan semakin distort nanti Begitu Ya Nah Komposisi runiga Udah tau ya Rule of the Komplikasinya bagaimana Dibagi menjadi 9 Ini ada 4 titik Dan 4 titik inilah 5 cahaya yang ada di media ini Punya karakter Punya warna Punya kualitas Ya Yang pertama Lakukan setting white balance Itu secara manual Karena dengan secara manual Berarti kita tahu Cahaya yang jatuh itu Mempunyai karakter warna seperti apa Karena kalau AWB atau auto white balance Yang kita lakukan Itu berarti yang tau itu adalah Kamera Bukan kita Nah Kamera yang membaca white balance secara dominan Tapi kalau kita membaca secara yang kita tuju Misalnya kita mau bikin Muka orang ini Normal Berarti kita Tau Cahaya yang masuk ke dalam Modelnya Gak cahaya ada di sekitar Gitu Masuk ya Nah ini contohnya Ini pencahayaannya adalah fluorescence Neon fluorescence Nah ini Ya Neon fluorescence ini Karakternya itu adalah Antara 4000 Sampai 4700 Sampai kurang lebih 3400 Kelvin Ya Agak Agak blur ya Ya Kerti gak Kelvin Kita main Kelvin Ya Atau kalau memang mau Pakai fitur-fitur yang ada di Apa yang Yang ada gambar bar Gini Ya itu fluorescence Ya Jadi waktu itu Kalau saya mau train dengan Daylight Maka efeknya akan jadi Biru Biru kehijauan Ya Biru kehijauan Kan gak mungkin dong mukanya pupi jadi Biru kehijauan Ya Jadi mukanya jadi hijau Jadi akhirnya saya geser ke berapa 4250 Saya pakai K Saya gak pernah pakai fitur-fitur AWP itu Saya udah rampa lagi Saya Dari awal Setiap digital gak pernah pakai AWP Ya Ya Saya Sertarudika Kalau kurang putih Saya bisa geser lagi Turunin Kalau kurang kuning Saya bisa naikin lagi Gitu aja Ya Jadi Akhirnya Pak Yang tadi pencahayaan itu Kalau besar menjadi hijau Jadi dia ikna apa Gitu Gitu Jadi apa yang terjadi Kalau kita pakai waku Tungsten Tungsten itu adalah 2.000 3.200 Sampai Kurang lebih 2.850 Kelvin Set di situ Putih Iya Tapi gak ada Environment Constance Gitu Ya Nah Kemudian diisi flash Siapa yang sudah pakai flash? Pak Riza sudah pakai flash Ada yang pakai flash? Pakai flash Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, enggak? Cuma satu? Satu, dua, tiga, empat, dua, tiga, empat, dua, ya Gak ya Ada yang pakai fokus flash? Toko ya Toko ya Toko ya Flash Nih Saya dulu waktu motret Tadi saya naik tangga Saya bilang ini mengingatkan saya 12 tahun yang lalu Eh 12 tahun yang lalu Saya motret Gini pak Gini yang saya bawa naik ke Yang apa tadi pak Yang ada autopilot itu Shop Shopnya itu Itu nantai empat tiga pak Nantai dua Lalu nantai tiga pak Ini bawa gini Tadi Bawa yang sebelah gini itu Baga Gini Bayangin Ini baru aku doa Lalu Apa namanya Tipepon Lalu Einstein Sebagainya Kamera Luar Minum Makan Kenapa? Kita banyak Ini Ini sekarang pak Dulu Dulu Lebih banyak ya Tapi ini udah ga sama kamera Jadi Ini Flashnya ini Ini Smart reader Dan saat kamera Jadi setelah di pack Itu hanya Seperti Kalau tadi Kalau tadi Berjajar-jajar Jadi waktu itu Kalau Waktu itu saya Mau ter Smart Recom Jadi Mau masuk security Yang bilang gini Iya pak Sedangkan pak Satu Dua 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 Dua